Memahami apa itu Republik tadi walaupun sebenarnya sudah diuraikan juga oleh Erlangga dan bagaimana Republikanisme berhubungan dengan Pancasila Jadi bicara, pesis-pesis politiknya bicara secara dialektik Yang dinamis, bagaimana di masa lalu dan hari ini tetap keperbihanan kepada orang-orang tak disebutkan orang marhan Keinginan Jadi sekarang kita masuk pada Pancasila ini mau disebut sebagai apa? Ini dari sirapan, Jawa Bangsa Lebih enak menyebut Jawa Bangsa daripada menyebut Pancasila adalah ideologi negara Saya menentang menyebut ideologi negara Karena gak ada di dalam ketentuan undang-undang buat Pancasila itu ada ideologi negara Anda baca konstitusi gak ada Mana ada undang-undang yang bilang Pancasila ada ideologi negara? Gak ada Tetapi kita bisa sedikit bikin diskresi bahwa yang kita sebut ideologi adalah falsafah Bengkarno bilang Pancasila adalah wealth and scound, vision of the bond, philosophical foundation Artinya Pancasila kita tempatkan di dalam kondisi diskursif, tidak final, tapi menimbulkan percakapan Tentu saya ini dengan pembicaraan kami terima lebih Dan itu sangat menyakitkan misalnya pada saat pengalaman waktu SP Pernama B di Pancasila Tadi kemudian Seperti itu saya lihat sekarang Dihilangkan historisitasnya Nah semuanya itu yang kemudian pelan-pelan tergerus Hilang dalam kondisi sekarang Nasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain Yang tadi diutarakan oleh Bang Diasma Bang Diasma tadi sebagian suka Karena kemudian adalah suatu pemerintahan Baik bagi kehidupan bersama Melalui perdebatan Bukan hanya sebagai rakyat Untuk rakyat Melalui proses bernalang Berpolitik Yang disebut sebagai respon Saya kira memahami Apa itu Republik tadi Walaupun sebenarnya sudah diuraikan juga oleh Erlangga Dan bagaimana Republikanisme Jadi bagaimana Republikanisme berhubungan dengan Pancasila Bicara Fesis-fesis politiknya bicara secara dialektik Yang dinamis Bagaimana di masa lalu dan hari ini Tetap keperbihakan kepada orang-orang Tadi disebutkan orang marhan Keinginan Oke Jadi sekarang kita masuk pada Pancasila ini mau disebut sebagai apa Ini dari sini apa Jawa bangsa Lebih enak menyebut Jawa bangsa Daripada menyebut Pancasila adalah ideologi negara Saya menentang Menyebut ideologi negara Karena gak ada di dalam ketentuan undang-undang Pancasila itu ada ideologi negara Anda baca konstitusi gak ada Mana ada undang-undang yang bilang Pancasila ada ideologi negara Gak ada Tetapi kita bisa sedikit Bikin diskresi Yang kita sebut ideologi adalah Falsafa Bung Karno bilang Bung Karno bilang Pancasila adalah Artinya Artinya Pancasila kita tempatkan di dalam kondisi diskursif Tidak final Tapi menimbulkan percayaan Saya ini dengan pembicaraan kami Terima kasih Dan itu sangat menyakitkan Dan itu sangat menyakitkan Misalnya pada saya yang pengalaman waktu SP Karena gue dari Pancasila Tadi kemudian Seperti ini saya lihat sekarang Dihilangkan historisitasnya Kemajudnya Dari para pemerintah Dihilangkan republik Menggunakan pandangan-pandangan Hermatikasi Kemulian historis pemikiran Bagaimana para pemerintah ini Berdialak dengan pikiran Pandangan yang tersebut Pandangan tanpa artinya Nah itu Nah semuanya itu yang kemudian Pelan-pelan tergerus Hilang dalam kondisi sekarang Nah si satu kelompok terhadap Kelompok yang lain Yang tadi diutarakan oleh Bang Diasma Bang Diasma tadi Sebagian suka Karena kemudian Adalah suatu pemerintahan Baik bagi kehidupan bersama Melalui perdebatan Bukan hanya Seri rakyat Untuk rakyat Melalui proses bernalang Berpolitik Yang disebut sebagai Respublik Saya kira Memahami Apa itu Republik tadi Walaupun Sebenarnya Sudah diuraikan juga Oleh Erlangga Dan bagaimana Republikanisme Jadi Bagaimana Republikanisme Berhubungan dengan Pancasila Bicara Pesis-pesis politiknya Bicara secara dialektik Yang dinamis Bagaimana Di masa lalu dan hari ini Tetap Keperbihakan Kepada orang-orang Tidak disebutkan Orang marhan Keinginan Oke Jadi Sekarang Kita masuk pada Pancasila ini Mau disebut sebagai apa Ini ada istri apa Jawa bangsa Lebih enak Menyebut Jawa bangsa Daripada menyebut Pancasila adalah Ideologi negara Saya menentang Menyebut ideologi negara Karena gak ada Di dalam ketentuan Undang-undang Bahwa Pancasila itu ada Ideologi negara Anda baca Konstitusi Gak ada Mana ada undang-undang Yang bilang Pancasila ada Ideologi negara Gak ada Tetapi kita bisa Sedikit Bikin diskresi Yang kita sebut Ideologi adalah Falsafa Oke Bung Karno bilang Pancasila adalah Ya Well-tang-tang Vision the bond Filosofical foundation Artinya Pancasila kita tempatkan Di dalam kondisi diskursif Tidak final Tapi menimbulkan Percakapan Saya ini Dengan Pembicaraan kami Pemak Lepi Dan itu Sangat menyakitkan Misalnya pada Saya pengalaman Maku SP Tadi kemudian Dihilangkan Historisitasnya Dihilangkan Dihilangkan Menggunakan Pandangan-pandangan Kermatikrasi Mulan Historis Pemikiran Bagaimana Perangkir ini Berdiamat Dengan Pikiran Pandangan Yang tersebut Pandangan Tanpa Artinya Nah itu Nah semuanya Itu yang kemudian Pelan-pelan Tergerus Hilang Dalam kondisi Sekarang Satu kelompok Terhadap Kelompok yang lain Yang tadi Diutarakan oleh Bang Diasma Bang Diasma Dan Karena kemudian Adalah Satu pemerintahan Baik bagi kehidupan Bersama Melalui Perdebakan Bukan hanya Rakyat Untuk rakyat Melalui Proses Berpolitik Yang disebut Sebagai Respublik Kira Memahami Apa itu Republik Walaupun Sebenarnya Sudah diuraikan Juga oleh Erlangga Dan bagaimana Republikanisme Jadi Bagaimana Republikanisme Terima kasih Terima kasih